Betapa mistisnya. Xiaoping merasakan bahwa dia telah terpecah menjadi sembilan klon. Termasuk tubuh utamanya, ia memiliki total sepuluh tubuh. Selain itu, setiap klon mengandung energi asal dan energi jiwa miliknya sendiri. Selama dia memisahkan sehelai rasa surgawinya, dia akan dapat dengan mudah mengendalikan klon tersebut seolah-olah itu adalah tubuh utamanya. Bahkan teknik mata yang paling kuat pun tidak akan mampu mendeteksi perbedaan antara klon dan tubuh utamanya. Bagaimanapun, setiap klon mengandung energi jiwa dan hukum asalnya. Namun, sepertinya klon tersebut belum sepenuhnya lengkap. Xiaoping merasakan bahwa sembilan klon yang dia bentuk hanyalah kulit terluar. Mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang hebat dari tubuh utama. Tuan rumah, sembilan klon asal yang anda bentuk memang belum lengkap. Sistem merasakan pikiran Xiaoping dan menjawab, klon asal setara dengan memberikan titik awal kepada tuan rumah. Tuan rumah masih perlu mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk mengakumulasi budidaya klon. Namun, karena tuan rumah telah mencapai tingkat sage yang hampir kuno dan memahami hukum luar angkasa, klon tidak perlu memahaminya lagi. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka akan dapat dengan mudah meningkatkan budidaya mereka ke tingkat yang sama dengan tuan rumah. Jadi begitu, Xiaoping mengangguk. Dia akhirnya memahami beberapa kedalaman teknik klon asal besar. Meskipun luar biasa memiliki sembilan klon dengan sembilan puluh persen kekuatan tempur tubuh utama, jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga cukup mencengangkan. Jika dia ingin meningkatkan budidaya ke sembilan klon pada saat yang sama, dia perlu mengeluarkan sepuluh kali lipat jumlah sumber daya biasanya. Ini adalah teknik yang hanya bisa dikembangkan oleh orang kaya. Tanpa uang, seseorang bisa melupakan budidayanya. Jika klon dihancurkan, selagi mereka bisa pulih, mereka harus mengolahnya dari awal lagi. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Itu lebih dari cukup untuk membuat bangkrut seorang sage biasa yang hampir kuno. Untungnya, dia memiliki pohon dunia untuk membantunya. Dengan membunuh para sage, dia bisa melahap mayat mereka dan mengolahnya menjadi buah keabadian, buah tata ruang, dan buah aneh lainnya. Selama dia mengonsumsi satu buah keabadian, dia akan mampu meningkatkan budidaya klonnya ke alam sempiternal. Untungnya, saya memiliki pohon dunia. Kalau tidak, bagaimana saya mampu mendukung teknik rahasia tertinggi ini? Siaping sangat gembira. Jika dia tidak memiliki pohon dunia, bahkan jika dia memperoleh teknik doppelganger asal besar, akan sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Mengasuh seorang doppelganger saja sudah cukup untuk membuatnya bangkrut. Tuan rumah, teknik doppelganger asal hebat ini juga memiliki fitur luar biasa. Yaitu, setiap doppelganger asal dapat dengan mudah melahap jenis garis keturunan Dewa Iblis dan menjadikannya milik mereka. Mereka akan dapat memiliki kemampuan ilahi dari garis keturunan mereka dan bahkan bertransformasi menjadi Dewa Iblis. Sistem mengatakan, misalnya, jika hosti memasukkan garis keturunan gagak emas neraka ke dalam salah satu klon, klon tersebut akan dapat berubah menjadi gagak emas neraka. Jika garis keturunan tauti dimasukkan ke dalam salah satu klon, itu akan berubah menjadi tauti. Ada hal seperti itu. Setelah mendengar ini, mata siaping berbinar. Dia telah meremehkan seni rahasia tertinggi ini. Seperti yang diharapkan dari seni terlarang di alam semesta, itu hanya bisa dikembangkan oleh satu orang. Ini adalah seni rahasia yang dibatasi oleh hukum alam semesta. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan Dewa Iblis dan mengubah avatar esensinya menjadi Dewa Iblis, itu akan setara dengan dia memiliki kekuatan garis keturunan dari semua jenis Dewa Iblis yang kuat. Selain itu, setiap klon setara dengan Vin Celestial yang memiliki semua jenis kemampuan ilahi. Meskipun teknik rahasia ini menghabiskan banyak energi, harus diakui bahwa teknik ini menantang surga. Jika berita ini tersebar, mungkin akan mengguncang seluruh alam semesta. Ini adalah teknik yang hampir tak terkalahkan. Menarik. Ayo kita coba. Siaping menyipitkan matanya. Dia segera mengeluarkan setetes darah neraka gagak emas dari tubuhnya dan langsung menyatukannya dengan salah satu klon asal. Tetesan darah segera menyebar ke setiap sudut klon asal. Pola nomologis yang padat segera muncul di tubuh klon asal, seolah-olah telah membedah sepenuhnya rahasia garis keturunan gagak emas neraka. Itu mengeluarkan aura misterius, kuat, dan kuno. Kecelakaan gelombang-gelombang Dalam sekejap mata, avatar asal telah berubah menjadi miniatur gagak emas neraka. Ia memiliki tiga kaki dan berdiri di kehampaan. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas gelap. Setiap bulu di tubuhnya terbakar hebat, dan ada tanda rumit di atasnya. Seolah-olah gagak emas neraka sekali lagi terbangun dari kedalaman kekacauan. Makan itu. Jantung siaping berdetak kencang. Dia segera mengeluarkan buah abadi dan klonnya menelannya. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, energi agung buah abadi meletus dari dalam tubuh klon asal. Dalam sekejap, budidayanya terus meningkat. Dalam waktu beberapa saat, ia telah naik ke puncak alam sempiternal. Gagak emas neraka juga mengambil bentuk manusia. Itu adalah pemuda manusia biasa yang tingginya 1,9 meter. Dia mengenakan pakaian emas gelap dan ada tanda golden crow terukir di dahinya. Tampaknya berisi hukum sumber asal yang kuat. Aura api yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia adalah penguasa api, mampu membakar segalanya. Ini. Siaping membenamkan pikirannya di dalamnya. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar telah menjadi gagak emas neraka yang sesungguhnya. Seolah-olah setiap nyala api di tubuhnya mengandung keinginannya, dan dialah nyala api itu sendiri. Seolah-olah menguasai kekuatan api itu seperti ikan yang tahu cara berenang. Itu adalah keterampilan yang dia miliki sejak lahir. Dengan satu pikiran, dia bisa menelan kehampaan dalam radius miliaran mil dalam api, mengubahnya menjadi lautan api yang tak terbatas. Seperti yang kuduga, aku bisa menyatu dengan garis keturunan gagak emas neraka. Siaping berseru kegirangan. Saya masih memiliki beberapa garis keturunan kuat lainnya dalam diri saya, seperti garis darah pohon dunia, garis darah tauti, dan bahkan garis darah cacing lubang hitam, garis darah mayat binatang, dan garis darah gaia. Saya dapat menggunakan semuanya untuk membentuk klon saya. Dia merasa seni rahasia ini terlalu berguna. Itu akan memungkinkan dia untuk menggunakan banyak cara yang ampuh. Lebih jauh lagi, jika dia tidak puas dengan garis keturunan ini, dia bisa saja meminta salah satu klonnya bunuh diri dan bergabung dengan garis keturunan lain. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir melakukan kesalahan. Sayang sekali aku tidak punya buah spasial lagi. Kalau tidak, aku bisa meningkatkan budidaya klon ini ke alam kuno abadi. Saat ini, Siaping merasa sedikit menyesal. Untuk mencapai alam kuno abadi, dia telah melahap semua buah tata ruang yang dimilikinya. Yang dia miliki saat ini hanyalah beberapa buah abadi. Dengan demikian, dia hanya bisa meningkatkan budidaya klon ini ke puncak alam sempiternal. Namun, klon ini hanya dibentuk untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang ras binatang iblis. Dengan demikian, itu sudah lebih dari cukup untuk mencapai puncak alam sempiternal. Dengan pemikiran seperti itu, dia segera menginstruksikan Corin, terima misi ini dan pergilah ke kota Hames untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang ras binatang iblis. Ya, Corin mengangguk, karena Siaping telah membentuk klon yang realistis, bahkan jika dia ditemukan, dia tidak akan mati. Tidak ada alasan bagi Corin untuk menghentikannya. Dia segera masuk ke Universi Virtual Network dan menerima misinya. 2362 Beberapa hari kemudian, Siaping berangkat dari kota Guntur. Tentu saja, hanya tiruannya yang menuju ke kota Hames. Tubuh aslinya masih berada di vila di kota Guntur, berkultivasi dengan damai. Selama beberapa hari terakhir, dia telah sepenuhnya menguasai klon gagak emas neraka. Dia hanya perlu menyuntikkan sedikit kesadaran ilahi ke dalam klon tersebut dan dia dapat dengan mudah mengendalikannya seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Dia bahkan bisa membuat klon tersebut melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan dari ahli alam abadi puncak. Itu tidak lebih lemah dari orang suci abadi. Selain itu, karena garis keturunan gagak emas neraka, ia bahkan lebih kuat dari orang suci abadi biasa. Klon kedua dengan garis keturunan pohon dunia, klon ketiga dengan garis keturunan tauti, dan klon dengan garis keturunan gaya juga sedang dalam proses inkubasi. Ketika waktunya tepat, inkubasi akan berhasil dan dia dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan garis keturunan. Suara mendesing. Setelah meninggalkan kota guntur, Xiaoping segera mengerahkan kekuatan penuhnya. Sepasang sayap emas gelap tumbuh di punggungnya. Sayapnya mengepak dan dia dengan mudah menyatu dengan kehampaan. Kecepatannya telah melampaui kecepatan cahaya. Cepat? Ini terlalu cepat. Xiaoping sangat bersemangat. Dia menemukan bahwa klon gagak emas neraka memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang ruang. Sepasang sayap emas gelap sepertinya diukir dengan banyak pola prinsip misterius. Sayapnya mengepak dengan lembut dan tubuh klon diselimuti oleh energi luar angkasa. Itu bisa langsung menyatu dengan kehampaan dan berpindah puluhan tahun cahaya jauhnya. Meski kecepatannya tidak secepat tubuh aslinya, yang bisa bergerak 400 tahun cahaya dalam sekejap, kecepatannya tetap mencengangkan. Itu semua berkat kekuatan garis keturunan Golden Crow of Hell. Selain itu, sepasang sayap gagak emas neraka dapat dengan mudah mengendalikan tenaga angin, memungkinkan klon tersebut bergerak bebas di kehampaan. Itu seperti ikan di laut. Saya pikir akan memakan waktu lama untuk mencapai kota Hemus tanpa bantuan pesawat luar angkasa. Sekarang, sepertinya saya bisa sampai di sana dalam beberapa hari. Siaping mengusap dagunya. Karena ini adalah misi investigasi, dia tidak membawa harta apapun demi alasan keamanan. Jika tidak, jika sesuatu terjadi padanya, klonnya akan mati di kota Hemus, dan harta klonnya secara alami akan tertinggal di kota Hemus. Dia memiliki banyak harta berharga yang langka di alam semesta. Dia tidak mampu kehilangan mereka. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke kota Hemus dengan tangan kosong. Dia tidak membawa harta apapun. See you! Sayap di punggung siaping berkibar ringan, dan dalam sekejap, dia telah maju puluhan tahun cahaya. Bola energi emas gelap bahkan melilit tubuhnya, mencegah aura bocor keluar. Bahkan jika seorang suci yang kuat muncul di dekatnya, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksi pergerakannya. Mereka tidak akan bisa merasakan sedikit fluktuasi di ruang angkasa. Hal ini juga akan mencegah para sein yang bermusuhan lainnya menemukan masalah dengannya. Itu seperti burung dewa dari era kekacauan, terbang bebas di kehampaan, tinggi dan perkasa. Begitu saja, siaping terbang beberapa hari lagi. Dia tidak tahu berapa jauh jarak yang telah dia tempuh, tapi dia tahu bahwa dia tidak jauh dari kota Hemus. Kadang-kadang, dia bertemu dengan beberapa sage dari ras lain. Namun, karena kecepatannya terlalu cepat dan dia menyembunyikan auranya, dia tidak mempedulikannya jika dia menemui masalah. Tiba-tiba, siaping, yang sedang terbang di udara, merasakan serangkaian gelombang destruktif datang dari kedalaman pegunungan besar di depannya. Tampaknya tiga binatang suci terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang suci dari ras elemental. Menariknya, sebenarnya ada tiga bis saint di sini, dan mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka dikejar oleh elemental saint dan dua immortal saint. Sepertinya situasinya sangat berbahaya. Haruskah kita pergi dan membantu? Siaping menyipitkan matanya. Biasanya, dia tidak akan ambil pusing dengan masalah seperti itu. Namun, dia harus memasuki kota Hemus Ras Iblis, dan dia juga harus memasuki Departemen Internal Ras Iblis untuk mengumpulkan informasi. Jika dia bisa menyelamatkan binatang suci ini, dia mungkin bisa membangun hubungan dengan mereka, yang akan mengurangi banyak masalah baginya di kota Hemus. Tentu saja, dia tidak membutuhkan binatang suci ini untuk membantunya terlalu banyak. Dia hanya perlu memberikan beberapa informasi yang diperlukan. Oh, sepertinya ada masalah besar. Aku harus pergi dan membantu mereka. Setelah berpikir sejenak, Siaping segera mengambil keputusan. Sosoknya bersinar dan dia segera terbang ke bawah. Benua Guntur, Pegunungan Yang Tak Terbatas Pada saat ini, tiga pik immortal secret beast sedang dikejar oleh elemental saint dan dua pik immortal saint dari elemental race. Seluruh medan perang terbentang ribuan tahun cahaya. Gunung-gunung hancur dan rata. Ini adalah hal yang sangat umum di benua Guntur. Selama ras besar muncul di benua Guntur, mereka akan saling membunuh saat bertemu. Tidak perlu ada konflik apapun, karena ini adalah perang. Hanya kota-kota yang ditempati oleh ras-ras besar yang dapat dianggap sebagai zona aman. Pertempuran bisa terjadi kapan saja di tempat lain, dan bahkan pertempuran mematikan pun bisa terjadi. Haha, sekelompok iblis bodoh. Kamu ingin melarikan diri dari binatang suci yang hampir kuno. Bermimpilah, sungguh sial jika kamu bertemu denganku. Patuhlah dan jadilah prestasi pertempuranku. Binatang suci dari ras elemental yang hampir kuno tertawa gembira. Dia dengan santai melepaskan spes domennya, yang langsung mencakup radius tiga tahun cahaya. Ini setara dengan jarak sekitar 30 triliun kilometer. Itu dengan mudah menutupi area ini. Bahkan di dalam domain luar angkasa ini, lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya terlipat, membentuk koridor labirin luar angkasa. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana tiga orang bijak iblis abadi, yang belum memahami hukum tata ruang, dapat melarikan diri dari labirin tata ruang seperti itu. Bahkan jika mereka menghabiskan seluruh kekuatan mereka, mereka hanya akan tersesat di domain spasial sampai mereka menghabiskan semua kekuatan sihir mereka dan terjebak dalam jebakan. Oleh karena itu, sekarang sangat santai. Itu seperti seekor kucing yang menangkap seekor tikus. Sial, aku tidak bisa melarikan diri. Labirin luar angkasa ini terlalu menakutkan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Salah satu binatang suci abadi memiliki ekspresi jelek. Dia sekarang benar-benar merasakan teror dari binatang suci yang hampir kuno. Domain luar angkasa binatang suci dapat segera mendistorsi ruang dan menciptakan labirin luar angkasa. Hal ini membuat ruang seluas 100 juta kilometer seketika berubah menjadi 10 miliar kilometer atau bahkan 1 triliun kilometer. Meskipun binatang suci abadi sangat cepat, mustahil untuk melarikan diri dari labirin luar angkasa seperti itu. Rasanya seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Mengapa kami sangat tidak beruntung bertemu dengan ras elemental di dekat binatang suci kuno? Kami sudah sangat berhati-hati dan menghindari kemana-mana, tapi kami masih menemui ini. Wajah binatang suci abadi lainnya menjadi pucat. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengambil risiko. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang suci yang hampir kuno. Mereka terpisah satu sama lain dan tidak bisa bertarung sama sekali. Meskipun mereka dapat mengandalkan tubuh abadi mereka untuk bertahan hidup selama jangka waktu tertentu, setelah kekuatan sihir mereka habis, itu akan menjadi saat kematian mereka. 2363 Tolong, mintalah bantuan penguasa iblis kuno dari ras kita. Mengapa tidak ada penguasa iblis kuno di sini? Raja iblis abadi yang tersisa berteriak dan ingin meminta bantuan. Selama Tuhan iblis mereka tiba, mereka akan mampu bertahan. Kami sudah lama mengirimkan sinyal bahaya, tapi tidak ada gunanya. Tuhan iblis abadi lainnya mengertakan gigi. Peralatan komunikasi ras iblis kita terlalu terbelakang. Jauh dari jaringan virtual semesta ras manusia. Peralatan ini mengabaikan jarak dan tidak memiliki penundaan. Kita dapat meminta bantuan secara instan. Selama peralatan komunikasi kita macet, kita tidak akan bisa mengirimkan sinyal bahaya. Jelas sekali, ras elemental bajingan ini menggunakan peralatan pengacau untuk mengganggu komunikasi kami. Mereka datang dengan persiapan. Dia memasang ekspresi jelek. Jelas sekali, para elemental rachesein ini ada di sini untuk membunuh para penguasa iblis. Lagi pula, manusia suci terlalu sulit untuk dibunuh. Dengan jaringan virtual universe, sulit untuk mengganggu sinyal. Mereka dapat mengirimkan sinyal bahaya kapan saja. Terkadang, membunuh satu orang bisa menghasilkan sekelompok dari mereka. Siapa yang tahu siapa yang akan dibunuh saat itu. Oleh karena itu, ras iblis menjadi sasaran termudah. Umat manusia sangat sulit untuk dihadapi. Tanpa keyakinan mutlak, mereka tidak akan mudah terprovokasi. Sialan, kenapa ras iblis kita yang kuat tidak memiliki teknologi seperti jaringan virtual semesta. Jika kita bisa meminta bantuan, penguasa iblis kuno ras kita pasti bisa datang dengan cepat. Kita tidak akan kehilangan begitu banyak Tuhan. Tuhan iblis yang abadi sangat iri dengan jaringan komunikasi umat manusia. Meskipun itu hanya metode tambahan, orang hanya akan mengetahui betapa pentingnya komunikasi di masa perang. Apalagi di alam semesta tanpa batas, jika seseorang tidak bisa berkomunikasi dalam waktu, berarti mereka sendirian. Mereka tidak akan pernah bisa menemukan rekannya, dan akan sulit mendapatkan dukungan. Haha, masih mau minta tolong. Perjuangan, bermimpilah. Orang suci ras unsur berkata dengan nada meremehkan, ras iblismu sangat kuat dan memiliki jumlah yang menakutkan. Kamu memiliki jumlah penguasa iblis terbanyak, tetapi teknologimu terlalu terbelakang. Saya sudah bertarung di benua tander begitu lama. Bagaimana mungkin aku tidak punya metode apapun untuk menghadapi kalian para iblis? Sinyal jaming hanyalah operasi normal. Anda terjebak dalam domain luar angkasa saya, tidak ada yang tahu bahwa Anda dalam masalah. Saat ini, tidak ada yang bisa membantu Anda, tidak peduli siapa yang Anda telepon, itu akan sia-sia, mengerti. Tentu saja, Anda juga bisa menghancurkan diri sendiri. Dengan kekuatan orang suci yang abadi, Anda mungkin bisa meledakan domain luar angkasa saya dan membiarkan satu atau dua dari Anda melarikan diri. Saya ingin tahu siapa di antara Anda yang berani melakukannya. Ia memandang ketiga tuan abadi dengan sinis dan mencoba menabur perselisihan. Sejujurnya, peledakan diri adalah satu-satunya cara ketiga raja abadi bisa mengancam sage yang hampir kuno. Setelah Immortal Overload meledakan dirinya sendiri, kekuatan yang dihasilkan pasti akan melukai sage yang hampir kuno. Masalahnya adalah para sage dari era kuno bukanlah orang bodoh. Jika mereka tahu bahwa pihak lain akan menghancurkan dirinya sendiri, mereka dapat berteleportasi beberapa tahun cahaya jauhnya dengan satu pikiran dan menghindari ledakan sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun metode seperti itu mengancam, namun ada batasnya. Orang bijak di zaman kuno tidak takut untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang suci yang abadi. Mereka semua menghargai hidup mereka. Jika bukan karena mereka tidak memiliki harapan, mereka tidak akan rela menghancurkan diri sendiri dan mati bersama musuh. Mereka tidak akan melakukan hal itu kecuali benar-benar diperlukan. Yang paling penting, ada total tiga sage iblis abadi. Siapa di antara mereka yang rela mengorbankan diri dan membiarkan dua lainnya melarikan diri? Tak satu pun dari mereka adalah tipe orang yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Kata-kata ini seperti duri di hati mereka, dan itu benar-benar menghentikan pikiran mereka untuk meledakan diri dan berjuang mati-matian. Haha, memang sekelompok fei yang bodoh. Hanya beberapa kata saja sudah membuat mereka kehilangan keberanian untuk bertarung mati-matian. Sepertinya mereka adalah pemula yang belum lama keluar. Melihat hal ini, Fei Zain dari ras elemental yang hampir kuno berkata dengan bangga, Tetapi jika aku tidak malas menggunakan racun bencana berputar, ketiga petapa iblis abadi ini pasti sudah mati sejak lama. Lebih baik menghancurkan mereka perlahan-lahan. Tidak perlu menyanyiakan harta karun itu. Jika ia menggunakan racun bencana berputar, ia pasti sudah membunuh ketiga petapa iblis abadi ini sejak lama. Tidak perlu bertarung perlahan. Namun, bahkan sebagai sage yang hampir kuno, ia masih sangat miskin. Bagaimanapun juga, meskipun ia bisa mendapatkan lebih banyak harta karun di dunia ini, ia juga membutuhkan banyak sumber daya. Sebagian dari racun bencana berputar dianggap sebagai keajaiban alam semesta. Itu sangat berharga. Bahkan orang bijak yang hampir kuno pun akan merasakan kesulitan dan enggan menggunakannya. Jika itu bisa secara perlahan menggiling ketiga orang bijak iblis abadi ini sampai mati, tidak perlu membuang banyak uang. Brengsek! Tiga orang bijak iblis abadi terpaksa melarikan diri. Untuk menghindari serangan sage of the elemental race yang hampir kuno dan serangan dua sage abadi, mereka melarikan diri dengan panik dan mengeluarkan kekuatan sihir mereka. Namun, mereka seperti lalat tanpa kepala. Mereka terjebak dalam labirin spasial ini dan tidak dapat melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar kekuatan sihir mereka dikonsumsi. Sulit bagi mereka untuk mempertahankan tubuh abadi mereka. Bahkan asal mula jiwa mereka pun rusak parah. Hmm, sudah waktunya. Kekuatan sihir ketiga sage iblis abadi ini sebagian besar telah dikonsumsi. Sepertinya sudah waktunya untuk membunuh mereka. Sage dari elemental race yang hampir kuno juga merupakan orang yang licik. Merasakan situasi ketiga sage iblis abadi, dia segera ingin membunuh mereka. Dia merasakan kesempatan untuk menyingkirkan ketiga sage iblis abadi ini. Mati, tebasan spasial. Sage of the elemental race yang hampir kuno mengungkapkan kilatan dingin di matanya. Dia melambaikan tangannya seperti pisau dan memadatkan kekuatan spasial yang kuat. Dia mencoba membunuh tiga sage iblis abadi dengan satu tebasan. Ini adalah pancaran pedang yang dipadatkan dengan kekuatan spasial tertinggi. Bahkan orang bijak iblis abadi tidak dapat memblokirnya. Mereka telah ditebas oleh cahaya pedang spasial ini beberapa kali. Jika bukan karena tubuh abadi mereka, mereka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Saat sage dari ras elemental yang hampir kuno hendak bergerak, seekor burung dewa tiba-tiba menerobos masuk dan mendarat di depan sage dari ras elemental yang hampir kuno. Ini memancarkan gelombang abadi yang kuat yang tampaknya mengubah kekosongan. Siapa di sana? Sage dari elemental race yang hampir kuno dan dua sage abadi terkejut. Mereka tidak mengira musuh akan menerobos masuk saat ini. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di depan mereka. Dia terlihat seperti manusia, tapi sepertinya ada sepasang sayap emas gelap yang panjangnya lebih dari 10 meter tumbuh di punggungnya. Dia diam-diam terbakar dengan api dan memancarkan gelombang abadi yang kuat. Tamu tak diundang ini adalah demonic overload puncak dunia sempiternal. Tanpa ragu, dia adalah siaping. Dia menerobos masuk ketika tiga orang bijak iblis abadi akan mati. Faktanya, ada trik untuk menyelamatkan orang. Jika pihak lain tidak berada dalam situasi kematian, pihak lain mungkin tidak akan berterima kasih jika dia keluar untuk menyelamatkan mereka. Namun, jika mereka berada dalam situasi kematian, dan seseorang benar-benar muncul untuk menyelamatkan mereka saat ini, maka rasa terima kasih semacam ini tidak perlu dikatakan lagi, itu tidak dapat digambarkan. 2364 F. Chuck, seorang immortal overload berani menerobos masuk untuk menyelamatkan orang. Apakah ini lelucon? Salah satu immortal overload dari elemental Rache segera merasakan gelombang immortal siaping. Dia terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang berani menerobos masuk adalah tuan yang hampir kuno. Untuk sesaat, dia merasa sangat menyesal. Dia merasa bahwa dia seharusnya membunuh tiga tuan abadi sejak lama. Kalau tidak, tuan yang hampir kuno tidak akan menerobos masuk saat ini. Tapi sekarang, dia ingin tertawa terbahak-bahak. Seorang immortal overload yang lemah sebenarnya berani menyelamatkan orang-orang di depan overload yang hampir kuno. Bagaimana cara ini menyelamatkan orang? Dia praktis mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Haha, aku benar-benar takut setengah mati sekarang. Kupikir kita sangat tidak beruntung bertemu dengan tuan yang hampir kuno. Mungkin operasi kita akan gagal. Aku tidak menyangka itu adalah tuan abadi. Apa yang orang ini coba lakukan? Bahkan jika dia berpikir hidupnya terlalu panjang, dia tidak bisa mengirim dirinya sendiri ke kematiannya seperti ini. Immortal overload dari elemental raceh lainnya segera tertawa keras. Sepertinya kita benar-benar beruntung hari ini. Kita tidak hanya menangkap tiga raja abadi, tapi ada juga raja abadi keempat yang akan mati. Ini berarti membunuh empat burung dengan satu batu. Immortal overload dari elemental raceh juga tertawa keras. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Seolah-olah dia baru saja memenangkan hadiah pertama. Kini, dia benar-benar kembali meraih juara pertama. Kejutannya tidak ada habisnya. Ini, ini. Ketiga tuan abadi langsung tercengang ketika mereka melihat ini. Sejujurnya, mereka sangat senang ketika siaping menerobos masuk. Seolah-olah doa mereka didengar oleh surga. Pada saat genting, tuan yang hampir kuno sebenarnya dikirim untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka tidak ditakdirkan untuk mati hari ini. Tapi ketika mereka melihat aura yang ditampilkan siaping, wajah mereka berubah menjadi hijau. Ini sebenarnya adalah tuan abadi. Sejujurnya, menghadapi domen luar angkasa tuan yang hampir kuno, bahkan beberapa tuan abadi tidak akan berguna. Tanpa memahami hukum tata ruang, mustahil untuk melarikan diri dari labirin luar angkasa ini. Orang yang datang ke sini baru saja mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tidak ada gunanya lain. Suasana hati mereka tiba-tiba turun dari surga ke neraka. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Jika bisa, mereka ingin mengutuk orang ini karena bodoh. Dia jelas tahu bahwa dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, namun dia tetap datang. Apakah dia mencoba meningkatkan penghargaan untuk elemental Rache? Apakah mereka takut para elemental belum cukup membunuh Dimensein? Namun, mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Bagaimanapun, pihak lain datang untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana mereka bisa menjelek-jelekkan penyelamat seperti itu? Aku adalah Dimensein dari klan Gagak Api. Namaku Gagak. Siaping mengabaikan pikiran kelompok Dimensein ini dan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Kamu berani memburu Dimensein dari Dimen Racheku di sini. Kejahatan ini dapat dihukum mati. Jika kamu pergi sekarang, aku masih bisa membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, ketika Gritsage dari Dimen Racheku tiba, kamu pasti akan mati tanpa penguburan. Tempat, gengsi ras iblis tidak boleh dihujat. Bunuh adikmu. Salah satu undiing Sein dari ras elemental mengutuk, ras iblis bukanlah apa-apa. Apakah menurutmu kami akan kalah darimu? Lelucon yang luar biasa. Kamu bahkan mengatakan bahwa kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Apakah ini adalah sesuatu yang mirip dengan undiing Dimensein yang lemah? Bisa kamu katakan? He he, jika kamu adalah orang suci iblis kuno dekat, mungkin kami akan sedikit takut. Tapi kamu hanyalah orang suci iblis abadi. Kamu berani menjadi begitu sombong di depan kami dengan kekuatan seperti itu. Sejujurnya, Anda sudah selesai hari ini. Anda akan membayar harga yang menyakitkan atas tindakan sembrono Anda. Mencoba menyelamatkan orang tanpa kekuatan. Aku akan tertawa lepas. Orang suci iblis abadi lainnya mencibir. Orang suci iblis bodoh, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tetaplah di sini bersamaku. Orang suci iblis kuno dekat dari ras elemental bahkan lebih lugas. Dia tidak menyanyiakan kata-kata apapun dan segera mengaktifkan domain luar angkasa miliknya. Kekuatan spasial yang mengerikan menyelimuti area itu, ingin menyeret siaping ke dalam labirin luar angkasa miliknya. Oh tidak. Ekspresi ketiga orang suci iblis abadi berubah drastis. Mereka tahu betapa menakutkannya para orang bijak kuno dekat. Jika yang disebut gagak memasuki domain luar angkasa sage kuno dekat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia akan ditindas sepenuhnya seperti mereka. Namun, mustahil bagi mereka untuk menghentikannya. Serangan Near Ancient Sages terlalu cepat. Hanya dengan berpikir, domain luar angkasa dapat menyelimuti mereka. Tidak ada cara untuk mengelak ledakan. Dalam sekejap, spas domain menyelimuti tubuh siaping. Angkatan luar angkasa tirani datang menghancurkan dari segala arah. Seolah-olah kehampaan itu telah berubah menjadi rawa. Ada musuh di mana-mana. Hampir mustahil untuk bergerak. Api. Siaping berdiri di tempatnya dan membentuk segel dengan tangannya. Dia mengaktifkan garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya. Dalam sekejap, api emas gelap keluar dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam jarak 10 juta kilometer berubah menjadi lautan api. Suara mendesing gelombang. Ini adalah api gagak emas dari garis keturunan gagak emas neraka. Itu adalah nyala api yang ekstrim yang mengerikan di dunia. Tidak ada apapun yang tidak bisa terbakar. Bahkan kekosongan pun akan runtuh karena panas. Ketika api gagak emas membara, kekosongan dalam radius 10 juta kilometer terbakar hingga hancur, dan puluhan ribu lubang hitam muncul. Bahkan wilayah luar angkasa sage kuno dekat tidak dapat menekan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, seluruh domen luar angkasa dipenuhi lubang dari api. Lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ark. Sage kuno dekat mengeluarkan teriakan nyaring. Domen luar angkasa setara dengan esensi jiwanya. Jika terkoyak, itu sama saja dengan mencabik-cabik jiwanya. Dia akan terluka parah. Api gagak emas bahkan bisa membakar jiwa. Bahkan jiwa para sage kuno dekat tidak dapat menahannya. Dengan bunyi gedebuk, orang bijak kuno itu segera menghapus domen luar angkasa di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, jiwanya mungkin akan terbakar menjadi abu. Dia merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ia bahkan mengalami luka yang tidak pernah dialaminya selama miliaran tahun. Tidak mungkin. Api macam apa ini? Bahkan domen luar angkasa tidak dapat menahannya. Bahkan api itu membakar kehampaan. Kedua orang bijak abadi dari ras elemental tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Biasanya, orang bijak kuno dekat akan memiliki keunggulan absolut melawan orang bijak abadi. Namun, api mengerikan yang memancar dari gagak misterius itu telah melukai sage kuno dekat mereka dengan parah. Lelucon macam apa ini? Ini kesempatan kita, lari. Lari cepat. Ketika ketiga tuan abadi melihat ini, mereka sangat gembira. Mereka tidak menyangka gagak misterius itu begitu kuat. Dengan satu gerakan, sage elemental raceh yang hampir kuno terluka parah. Bahkan domen luar angkasa miliknya terbakar hingga hampir runtuh. Tanpa pengekangan dan penindasan terhadap domen luar angkasa, mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. 2365 Saudaraku, terima kasih. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berlari. Jangan buang waktu. Ya, ayo kita pergi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dalam sekejap, ketiga petapa binatang abadi sangat gembira. Mereka segera lari ke kejauhan. Tentu saja, mereka tidak lupa memanggil burung gagak misterius itu saat mereka melarikan diri. Tanpa kata-katanya, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Wuss. Ketiga tuan abadi berusaha sekuat tenaga. Mereka membakar esensi darah mereka dan berubah menjadi aliran cahaya yang menembus kehampaan dan pergi dengan cepat. Melihat ini, Xiaoping tidak terus menyerang Saint of the Elemental Raceh yang hampir kuno. Sebaliknya, dia memilih untuk pergi bersama ketiga Great Demon Sains. Sayapnya berkibar dan dia dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimanapun, tujuannya kali ini bukanlah untuk membunuh para sage kuno ini, tetapi untuk membangun hubungan baik dengan tuan abadi ini dan mengambil kesempatan untuk memasuki kota Hemus. Sial, jangan lari. Jangan lari kalau kamu punya nyali. Kamu berani menusukku dari belakang. Pahlawan macam apa kamu? Segera tetap di sini. Melihat kejadian ini, dua orang suci abadi dari ras elemental terkejut sekaligus geram. Ini seperti bebek matang yang terbang menjauh. Bagaimana mereka bisa mentolerir hal seperti ini? Mereka berdua bergegas maju dan mengejarnya. Sayangnya, mereka tidak secepat ke tiga Great Demon Sains, yang telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menampilkan keterampilan rahasia kecepatan mereka. Hanya dalam waktu singkat, mereka tidak dapat lagi mendeteksi aura dan jejak para Demon Sains tersebut. Berhenti mengejar. Pada saat ini, elemental saint yang hampir kuno akhirnya pulih. Ekspresinya sangat suram saat dia menatap punggung siaping dan para bis saint lainnya. Tetapi Tuan, tidak mudah bagi kami untuk menangkap para sage yao itu. Sekarang setelah mereka melarikan diri, semua usaha kami sia-sia. Bagaimana kami bisa menemukan peluang seperti ini lagi di masa depan? Itu benar. Itu adalah tiga penguasa abadi. Jika kita membunuh mereka semua, kita akan mendapatkan pahala yang tak terbayangkan. Kita akan memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk jutaan tahun ke depan. Kedua orang bijak iblis elemental imortal sangat marah. Mau bagaimana lagi? Siapa sangka burung gagak itu begitu menakutkan? Jika aku tidak berhati-hati, aku akan gagal total. Elemental rache saint itu menggertakkan giginya. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan orang suci abadi manapun di masa depan. Aku harus membunuh mereka saat aku melihatnya. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apa yang terjadi. Jika ia mengetahui bahwa Wu sedang mengincar mereka dengan iri, ia pasti sudah menggunakan racun bencana berputar untuk membunuh tiga petapa iblis abadi sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Karena dia terlalu pelit, dia tidak mau menggunakan artefak semacam itu, dan akibatnya semua usahanya sia-sia. Tuanku, kekuatan macam apa yang sebenarnya digunakan Wu untuk benar-benar mengobrak abrik domain spasial tuanku? Kedua orang suci yang abadi itu bingung. Saya tidak yakin, tapi kekuatan api ini sangat menakutkan. Seharusnya itu adalah api surgawi, dan itu harus menjadi salah satu api surgawi teratas di alam semesta. Kekuatannya tidak terbatas, dan bahkan domain luar angkasa pun bisa. Tidak menolaknya. Jika saya tidak menarik domain luar angkasa tepat waktu, saya khawatir saya akan terluka parah oleh api surgawi ini. Itu sangat berbahaya. Sage kuno mengepalkan tinjunya dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diancam oleh sage iblis abadi suatu hari nanti. Dia hampir gagal total. Kedua orang bijak iblis abadi saling melirik dan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan seorang sage kuno pun sangat takut pada Wu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Wu. Meski serangan itu terjadi dalam sekejap dan tidak berlangsung lama, hal itu juga mengungkapkan betapa kuatnya Wu. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan sage iblis abadi biasa. Namun, mereka tidak menganggapnya aneh karena ini adalah zona mistik, tempat berkumpulnya para sage yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat atau mengerikannya seorang sage, itu bukanlah hal yang aneh. Tempat ini sendiri adalah tempat keluarnya monster. Wu, aku sudah mengingatmu sepenuhnya. Jangan biarkan aku melihatmu di benua guntur lagi, atau aku pasti akan membunuhmu. Sage of the Elemental Rache yang hampir kuno mengertakkan giginya. Dia jarang menderita kerugian sebesar itu, dan karena kehilangan ini, dia sepenuhnya mengingat Wu dari Firecrow Rache. Dia juga memiliki firasat bahwa selama Wu tidak mati, dia pasti akan menyebabkan gelombang tak berujung di wilayah laut guntur. Suatu hari kemudian, di pegunungan lain di benua guntur, tiga orang bijak iblis abadi berlari selama sehari semalam. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berlari. Mereka hanya bersantai ketika mereka merasa bahwa mereka seharusnya menyingkirkan sage of the Elemental Rache yang hampir kuno. Baiklah, ayo berhenti. Tempat ini hanya berjarak satu hari perjalanan dari kota ras iblis kita, kota Heimus. Ras kita memiliki para sage iblis yang tak ada habisnya. Bahkan jika sage dari ras elemental yang hampir kuno itu diberi sedikit nyali, dia tidak akan berani untuk datang ke sini dan mengadili kematian. Kita harus aman untuk saat ini. Tidak perlu terus berlari, kata seorang sage iblis abadi pada saat ini. Dia segera menghela nafas lega. Terima kasih banyak, Wu. Jika bukan karena kamu, kami bertiga pasti sudah mati di tangan sage of the Elemental Rache yang hampir kuno. Kami berhutang nyawa padamu. Tiga orang bijak iblis abadi memandang penuh rasa terima kasih pada Siaping yang berdiri di samping mereka. Jika bukan karena sage iblis abadi yang tiba-tiba muncul, mereka mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Sama-sama, itu hanya upaya kecil. Tidak ada gunanya disebutkan. Siaping melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati. Selama hari ini, dia telah mempelajari beberapa informasi tentang tiga sage iblis abadi. Mereka adalah Demon Sage Bradley dari ras Harimau Guntur, Demon Sage Heller dari ras Hugh Air, dan Sage Iblis Abadi dari ras Serigala Darah Jonas. Mereka semua adalah Demon Sage dalam tim kecil. Awalnya, mereka hanya berencana berpetualang di dekat kota Heimus dan mencari beberapa harta karun. Mereka tidak menyangka akan seberuntung itu hingga bertemu dengan sage dari ras elemental kuno dan hampir terbunuh. Tidak, tidak, tidak. Itu hanya upaya kecil bagi Wu, tetapi bagi kami, ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Jika Anda memerlukan bantuan, beri tahu kami. Kami akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Demon Sage Bradley dari Thunder Tiger Aceh menepuk dadanya dengan ekspresi lurus di wajahnya. Kalau begitu, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Setelah mendengar ini, Siaping tidak berdiri pada upacara. Sebenarnya ini pertama kalinya aku berada di wilayah Laut Guntur. Aku sama sekali tidak mengenal tempat ini. Aku juga belum pernah memasuki kota Heimus. Bolehkah aku mengetahui prosedur apa saja yang diperlukan untuk memasuki kota ini? Pertama kali di sini. Saudara Wu, apakah Anda belum pernah berinteraksi dengan Demon Sage lainnya sebelumnya? Demon Sage Heler dari Ras Hiu Air bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang belum. Perlombaan gagak api miliku terletak di daerah terpencil dan terisolasi dari dunia. Ini pertama kalinya aku meninggalkan tanah leluhur dan berkelana ke tempat lain. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemula. Jadi begitu. Tiga orang bijak iblis abadi mengangguk serempak dan tiba-tiba menyadari. Tidak heran orang ini begitu gegabuh dan berani membantu bahkan ketika dia melihat orang bijak kuno di dekatnya. Ternyata dia tidak berpengalaman. Jika dia rubah tua yang cerdik, dia tidak akan membantu mereka. Dia mungkin bahkan tidak akan melihat mereka dan membiarkan mereka mati. 2.366 Faktanya, Bradley dan sage iblis abadi lainnya tidak meragukan kata-kata siaping. Bagaimanapun, situasi seperti itu sangat umum terjadi di alam semesta. Meskipun banyak Demon Sage lahir di markas besar Demon Race dan dilatih oleh sumber daya Demon Race yang sangat besar, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki metode yang tidak lazim. Itu seperti ada banyak planet primitif di wilayah ras manusia yang tak terbatas. Planet-planet ini juga dihuni oleh sejumlah besar manusia yang belum pernah melakukan kontak dengan manusia lain di alam semesta. Manusia-manusia ini adalah manusia pribumi. Selanjutnya, ras iblis berada dalam situasi yang sama. Banyak setan tinggal di tempat terpencil. Mereka tidak memiliki kontak apapun dengan markas ras iblis, juga tidak memiliki koneksi apapun. Mereka semua adalah setan pribumi. Namun, iblis asli seperti itu terkadang melahirkan beberapa orang jenius. Tidak aneh jika beberapa Demon Sage muncul. Mereka secara alami akan menerima Demon Sage asli ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota ras iblis dan harus bertarung dengan ras lain sepanjang waktu. Tentu saja, semakin banyak pembantu yang mereka miliki, semakin baik. Saat ini, mereka diam-diam bersuka cita. Untungnya, burung gagak ini belum terlalu terlibat di dunia ini dan belum terkontaminasi oleh masyarakat. Dia masih tahu apa artinya membela tujuan yang adil. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati hari ini. Jangan khawatir tentang itu. Sage iblis Hugh Ayer Heller menepuk dadanya. Ras iblis kami bersifat inklusif. Selama Anda adalah anggota ras iblis, Anda dapat bergabung dengan kami. Tidak ada pengecualian. Belum lagi, mengingat kekuatan Anda, setelah Anda bergabung dengan kuil iblis kami, Anda mungkin akan segera menjadi Demon Sage yang akan menerima sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kuil Setan Setelah mendengar ini, Xia Ping menyipitkan matanya. Dia juga telah belajar dari kecerdasan ras manusia bahwa apa yang disebut kuil iblis adalah organisasi super tempat banyak orang bijak iblis dari ras iblis berkumpul. Itu setara dengan organisasi yang bertanggung jawab mengatur seluruh ras iblis. Bahkan kuil iblis artefak ilahi yang kuat yang diterima Tulinglong dan King Luan diciptakan oleh tokoh kuat dari ras iblis. Itu tersebar di seluruh alam semesta dan secara khusus bertanggung jawab untuk membina para jenius ras iblis. Adakah yang bisa bergabung dengan Demon Rache? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, Demon Rache adalah nama kolektif. Itu adalah ras super yang dibentuk oleh penyatuan berbagai ras kecil dan besar. Oleh karena itu, ras iblis bersifat inklusif dan memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah balapan teratas yang paling rumit. Pada awalnya, beberapa ras raja dari ras iblis bersatu dan memerintah ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya terbentuklah nama Demon Rache. Oleh karena itu, ras-ras iblis sangatlah rumit. Kebanyakan ras bisa menyebut diri mereka ras iblis. Tidak terlalu. V. Sage Jonas dari ras serigala darah menggelengkan kepalanya. Beberapa ras puncak seperti ras manusia, ras elemental, ras automaton, ras insektoid, ras naga, dan ras lainnya sama sekali tidak diperbolehkan untuk bergabung dengan V. Rache. Jika ada makhluk hidup yang diketahui memiliki garis keturunan ras puncak ini, mereka akan dikeluarkan dari ras iblis dan tidak akan pernah diperlakukan sebagai anggota ras iblis. Namun, selain klan puncak ini, klan lemah lainnya, selama mereka bersedia menyebut diri mereka klan iblis, mereka secara alami dapat bergabung dan menjadi salah satu klan iblis. Jadi begitu. Xia Ping mengangguk. Dia akhirnya mengerti sedikit tentang struktur ras iblis. Justru karena karakteristik unik dari ras iblis maka ras lemah manapun dapat menyebut diri mereka sebagai anggota ras iblis. Mereka bisa bergabung dan menjadi anggota Demon Rache. Hal ini juga menjadikan Demon Rache sebagai balapan dengan jumlah balapan puncak terbanyak. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki Demon Sein terbanyak. Namun, karena ini juga terdapat terlalu banyak ras, yang menyebabkan konflik internal ras iblis. Terkadang, konflik internal dalam ras iblis bahkan lebih serius daripada konflik antara ras puncak lainnya. Lagi pula, sangat sulit untuk mengoordinasikan kepentingan banyak ras. Jika salah satu pihak mendapat keuntungan, pasti pihak lain akan menderita kerugian. Oleh karena itu, meskipun ras iblis memiliki sage paling banyak, pada kenyataannya, karena mereka tidak cukup bersatu, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan adalah yang paling lemah. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di sebagian besar pertempuran. Hari lain berlalu. Siaping, Bradley, dan orang suci iblis abadi lainnya akhirnya tiba di kota Hemus. Ini kota Hemus. Siaping mendonga dan melihat kota yang mengjulang tinggi di kejauhan. Tembok kota membentang melintasi hutan belantara seperti naga raksasa. Itu membentang setidaknya ratusan tahun cahaya. Tembok kota ini seluruhnya terbuat dari batu hitam. Itu memancarkan aura kasar, liar, sederhana, berdarah, dan aura lainnya. Itu berbeda dengan gaya fiksi ilmiah umat manusia. Itu murni gaya yang paling primitif dan kasar. Seolah-olah tidak ada yang berubah sejak zaman purba. Ini mengungkapkan kekerasan murni dan sifat primitif. Seolah-olah itu adalah bangunan dari zaman kesukuan. Namun, tembok kota ini juga diukir dengan susunan pembatas yang padat. Pola nomologis yang sangat rumit muncul dan selaras dengan asal-usul alam semesta. Bisa dikatakan kekuatan pertahanan kota ini tidak kalah dengan kota guntur umat manusia. Astaga! Astaga! Pada saat ini, banyak dimensage juga masuk dan meninggalkan kota Hemus. Gerbang kota itu sangat tinggi. Tingginya ratusan ribu kaki dan dapat menampung universe behemot manapun. Ada begitu banyak dimensage. Siaping menyipitkan matanya. Dia melihat banyak dimensage masuk dan keluar gerbang kota. Sekilas, setidaknya ada 10 ribu dimensage. Kebanyakan dari mereka adalah orang suci iblis abadi. Namun, sebagian besar dari mereka adalah orang bijak iblis kuno. Bahkan satu atau dua orang bijak iblis abad pertengahan kadang-kadang muncul. Hanya bisa dikatakan bahwa ras iblis memang merupakan ras puncak dengan sage terbanyak. Keaktifan kota ini mungkin jauh lebih besar daripada kota guntur milik umat manusia. Ada juga banyak orang. Segera, di bawah pimpinan Bradley dan dimensage lainnya, siaping tiba di gerbang kota-kota Hemus. Sebuah ruang kosong yang luas muncul di depannya. Itu seperti hutan belantara. Banyak dimensage berada di alun-alun ini dan sedang diuji oleh kota Hemus. Gemuruh. Dalam sekejap, bola mata hitam putih raksasa muncul di langit di atas alun-alun. Bola mata ini sangat besar seperti sebuah planet, dan di dalam pupilnya terdapat tanda-tanda hukum yang padat. Sungguh tak terduga. Apa itu? Siaping secara naluriah merasakan bahwa bola mata ini mengandung energi yang luar biasa dan rasa ancaman yang mendalam. Itu adalah artefak suci yang tak tertandingi dari ras iblisku, matahari terakhir. Bradley menjelaskan, artefak suci ini mampu melihat rahasia jiwa semua makhluk hidup di alam semesta. Bahkan orang suci purba pun tidak dapat menyembunyikan diri mereka di hadapan matahari terakhir. Setiap kali kita masuk dan keluar kota Hemus, kita akan terdeteksi oleh matahari terakhir, dan musuh manapun yang mencoba memasuki kota Hemus akan ditemukan oleh matahari terakhir. Praktis tidak ada kecelakaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Mata hari terakhir Ketika mendengar ini, Siaping akhirnya mengerti mengapa ras iblis tidak memiliki teknologi kelas atas seperti ras manusia, namun hanya sedikit musuh yang mampu menyerang kota Hemus. Jadi itu karena matahari terakhir. Artefak suci yang tiada taranya seperti ini berisi hukum alam semesta yang lengkap, dan kedalamannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sebagian besar teknologi. 2367 Tapi artefak suci yang tak tertandingi pastinya sangat berharga, kan? Bahkan jika itu adalah ras iblis, harta ajaib seperti itu dapat dianggap sebagai harta sihir penjaga klan. Mengapa itu muncul di kota Hemus? Tanya Siaping dengan rasa ingin tahu. Bahkan di antara ras puncak, artefak suci yang tiada taranya dapat dianggap sebagai harta sihir yang sangat berharga. Mereka tidak akan muncul dengan mudah, dan mereka akan dilindungi dengan ketat oleh banyak orang suci. Di sisi lain, lautan petir hanya bisa dianggap sebagai tempat biasa di zona mistik, jadi sungguh terlalu mewah jika tempat seperti itu dilindungi oleh artefak suci yang tiada taranya. Haha, saudara Wu, bola mata di langit itu bukanlah matahari akhir yang sebenarnya. Faktanya, itu hanyalah proyeksi dari matahari akhir. Matahari akhir yang sebenarnya dilindungi di dalam markas besar. Dari ras iblis. Ketika dia mendengar ini, Saint Iblis abadi dari klan Hiu Air, Heller, tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, proyeksi klon ini dibuat oleh Demon Saint yang tak terkalahkan dari klan saya yang memanfaatkan kemampuan ilahi tertinggi untuk mengedarkan energi matahari terakhir dan memproyeksikannya ke setiap kota ras iblis saya di zona mistik. Berkat energi proyeksi ini, setiap kota ras iblis saya di zona mistik dipantau dan dilindungi oleh matahari terakhir, dan tidak ada musuh yang bisa masuk dengan mudah. Proyeksi klon. Siaping bahkan berseru kagum melihat betapa hebatnya artefak suci yang tak tertandingi, mata hari terakhir. Itu sebenarnya mampu terpecah menjadi segudang proyeksi dan memancarkan energinya ke setiap sudut zona mistik. Ini jelas menunjukkan betapa hebatnya last day saya. Harta karun ajaib seperti itu dapat dianggap sebagai klan yang menjaga harta karun ajaib, dan itu sangat hebat. Itu mungkin setara dengan artefak suci yang tak tertandingi dari ras ilusi, mutiara mimpi buruk ilusi, dan bahkan mungkin lebih hebat sampai batas tertentu. Bang! Begitu dia selesai berbicara, bola mata hitam dan putih di langit berputar ringan, dan kemudian seutas energi misterius dan dahsyat langsung turun dan menyelimuti seluruh alun-alun dan setiap dimensein. Di sisi lain, Siaping langsung merasakan tatapan yang kuat dan misterius menyapu dari atasnya, dan itu menembus setiap sudut tubuhnya. Bahkan cincin spasialnya tidak bisa lepas dari pandangan ini. Sepertinya semua rahasianya telah terungkap saat ini. Dia telanjang bulat, dan dia tidak punya privasi sama sekali. Biarpun dia ingin menyembunyikannya, mungkin mustahil menyembunyikannya dari mata ini. Saat ini, dia sangat bersyukur karena dia memiliki pandangan ke depan untuk tidak membawa harta apapun ke kota Hemus. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak rahasianya yang akan bocor. Siaping tidak khawatir Eye of the Last Days akan dapat melihat identitasnya sebagai manusia. Karena kedalaman teknik klon Grand Origin jauh melebihi imajinasi Eye of the Last Days. Klon miliknya ini sebenarnya adalah tubuh iblis, dan bahkan jiwanya adalah jiwa iblis. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Pada saat ini, suara mekanis terdengar dari langit di atas alun-alun. Tampaknya beresonansi dengan kehampaan dan menyebar ke setiap sudut alun-alun. Bip, 13.456 orang telah diuji. Tidak ada benda berbahaya yang disembunyikan. 13.400 orang memiliki tanda kuil iblis, 56 orang tidak memiliki tanda kuil iblis. Tak terkalahkan terhadap invasi ras, aman. Tidak ada yang membawa barang berbahaya. Aman. Jalan yang aman. Pemeriksaan selesai. Sekarang kamu dapat membuka gerbang kota. Mendengar kata-kata ini, semua Dimensage yang hadir menghela nafas lega. Bradley dan Dimensain lainnya juga menghela nafas lega, dan mereka merasa jauh lebih santai saat melihat Siaping. Meskipun mereka merasa mustahil bagi Siaping untuk berasal dari ras musuh, mereka masih merasa was-was karena dia belum diuji oleh Eye of the Last Days. Sekarang setelah dia diverifikasi oleh mata akhir zaman, dia adalah salah satu dari mereka, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Siaping juga merasa lebih santai. Benar saja, saya telah lulus ujian Eye of the Last Days. Sepertinya aku bisa memasuki kota Hemus dengan aman kali ini. Namun, dia masih sedikit khawatir sebelum semuanya selesai. Gemuruh. Sementara itu, pintu cahaya putih raksasa langsung muncul di depan alun-alun. Itu adalah pintu spasial. Seharusnya, pintu ini sangat jauh dari kota Hemus, dan dipisahkan oleh banyak lapisan ruang terlipat. Jika seseorang tidak melewati pintu tata ruang ini, maka hampir mustahil untuk sampai di kota Hemus. Ini adalah salah satu langkah pertahanan kota Hemus. Begitu musuh menyerbu, selama mereka tidak bisa melewati pintu tata ruang ini, maka mereka akan mampu menahan musuh di luar kota. Astaga! Astaga! Ketika mereka melihat pintu cahaya putih muncul, semua orang suci iblis yang sudah familiar dengannya memasuki pintu cahaya putih satu demi satu. Adapun Siaping dan yang lainnya, mereka tidak ragu untuk melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, gelombang perubahan spasial terjadi. Siaping merasa seolah-olah dia telah melewati lapisan ruang terlipat yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia langsung muncul di ruang lain. Jadi, ini bagian dalam kota Hemus. Siaping membuka matanya dan memandang kota Hemus. Kota ini sangat besar, dan membentang sejauh mata memandang. Banyak bangunan tinggi dan kuno berdiri mengjulang tinggi di kedua sisi jalan. Mereka tampak sangat liar dan primitif, seolah-olah mereka murni terbentuk dari batu hitam besar yang beratnya beberapa puluh ton. Mereka sangat besar, keras, dan tidak bisa dihancurkan. Bangunan-bangunan ini tidak dibangun demi keindahan, tapi demi perang. Bahkan jika musuh menyerbu, selama mereka bersembunyi di dalam bangunan ini, maka mereka akan mampu melawan untuk jangka waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa setiap bangunan setara dengan benteng perang. Saudara Wu Pada saat ini, Dimensein Bradley dari Thunder Tiger Aceh berkata kepada Siaping, setiap Dimensein yang memasuki kota Hemus harus pergi ke Kuil Iblis Suci untuk pertama kalinya untuk mendapatkan token mereka. Ini setara dengan verifikasi identitas. Selama Anda memiliki tanda Kuil Iblis Suci ini, Saudara Wu, Anda akan menjadi anggota Ras Iblis. Anda akan dapat pergi ke kota Ras Iblis manapun di area mistik tanpa hambatan apapun. Anda tidak perlu melalui ujian ketat seperti sebelumnya. Lalu di mana aku bisa mendapatkan token ini? Siaping bertanya. Dia memandang Bradley. Karena ada cara untuk berintegrasi dengan mudah ke dalam Ras Iblis, dia tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ikuti aku. Kuil Iblis Sein berada di pusat kota Hames. Itu adalah bangunan terbesar dan markas besar kota Hames yang sebenarnya. Dikatakan bahwa para orang suci Iblis terkemuka di kota Hames mengolah dan tinggal di sana. Bahkan orang suci Iblis abad pertengahan seringkali muncul di sana, kata Demon Sein. Demon Sein heler dari Ras Hiu Air mengajukan diri untuk membawa Siaping ke Kuil Iblis Suci di kota Hames. Aku harus merepotkanmu dengan itu. Siaping mengangguk. Matanya bersinar. Kuil Iblis Suci mungkin merupakan pusat administrasi tertinggi dari Ras Iblis di kota Hames. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya para Demon Sein kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia mendekati Kuil Iblis Suci, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk tentang Ras Iblis. Mungkin ini kesempatan bagus untuk mengetahui rahasia kota Hames. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dia lewatkan. Suara mendesing. Selanjutnya, heler dan dua orang suci Iblis abadi lainnya membawa Siaping ke Kuil Iblis Suci di kota Hames. 2.368 Kota Hames, Aula Dimensein Ini adalah istana besar yang terletak di pusat kota Hames. Itu mencakup area seluas setidaknya puluhan juta kilometer. Itu seperti raksasa alam semesta yang terletak di pusat kota. Bahkan ada lubang cacing ruang waktu yang sangat besar di sekitar istana, yang sepertinya terhubung ke tempat jauh yang tidak diketahui. Kapal perang terbang keluar dari lubang cacing, dan sejumlah besar sumber daya masuk dan keluar istana. Bisa dikatakan tempat ini merupakan pusat kargo kota Hames. Istana ini juga bisa dianggap sebagai pusat administrasi. Ada banyak departemen yang dibagi ke lokasi berbeda. Ada juga mantra dan formasi pembatas yang kuat di mana-mana. Bahkan para sage yang telah mencapai alam kuno pertengahan tidak bisa berperilaku kejam di tempat ini. Jika tidak, mereka akan sepenuhnya terkurung oleh susunan yang membatasi dan berubah menjadi abu. Bahkan ada dimensage kuat yang tersembunyi di setiap sudut istana ini. Tempat ini merupakan kawasan terlarang yang paling dijaga ketat di kota Hames. Pada saat ini, Siaping mengikuti Bradley dan sage iblis abadi lainnya ke Dimensain Hall. Hah! Hati Siaping melonjak ketika dia baru saja tiba di istana kuno yang megah dan kuat ini. Tampaknya jejak kekuatan jauh di dalam jiwanya telah membentuk hubungan dengan istana ini. Ada perasaan familiar. Ini adalah aura jimat naga langit purba. Siaping segera merasakan aura banyak jimat naga langit primordial di kedalaman aula Dimensain. Karena dia telah menyempurnakan lusinannya, dia sangat sensitif terhadap aura jimat naga langit primordial. Meskipun jimat naga langit primordial berada di samping tubuhnya, dia masih bisa merasakan jimat naga langit primordial pada dirinya melalui hubungan spiritual. Ini adalah reaksi Naluria saat bertemu dengan salah satu dari mereka. Kita harus tahu bahwa ada total 3000 jimat naga langit primordial yang mewakili kekuatan 3000 dao besar alam semesta. Karena suatu pertempuran, mereka tersebar di seluruh alam semesta. Tidak ada yang tahu di dunia mana atau di planet mana mereka muncul. Namun, seseorang harus mengakui bahwa jimat naga langit primordial sangat kuat. Setiap jimat naga langit primordial tambahan akan menggandakan kekuatannya. Semakin banyak jumlahnya, semakin kuat kekuatannya. Jika 3000 jimat naga langit primordial dikumpulkan, mereka dapat segera memadatkan artefak sage yang tiada taranya. Ini adalah harta Dharma tiada taraf yang dapat mengguncang dunia. Kekuatannya tidak terbayangkan. Bahkan jika orang suci yang abadi memiliki artefak suci yang tiada taranya, dia masih bisa bergulat dengan orang suci di abad pertengahan. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya artefak suci yang tiada taranya. Ini jelas melampaui akal sehat. Reaksi yang sangat intens. Sepertinya ada banyak jimat naga langit purba yang tersembunyi di kedalaman aulah suci iblis. Mata siaping berbinar, dia bisa merasakan bahwa ada ratusan jimat naga langit primordial yang tersembunyi di kedalaman aulah suci iblis. Dia sebelumnya mencoba menemukan beberapa jimat naga langit primordial, tetapi tidak berhasil. Tidak ada jejak sama sekali. Bagaimanapun juga, jimat naga langit purba sangat berharga. Bahkan satu jimat pun mengandung kekuatan tak terbatas. Jika penyempurnaannya berhasil, seseorang akan segera menerima nutrisi dari aura primordial skydragon. Itu akan memperkuat garis keturunan seseorang dan meningkatkan kekayaan alami seseorang, membawa manfaat tanpa akhir bagi diri sendiri. Peluang, ini jelas merupakan peluang besar. Siaping mengepalkan tangannya. Dia merasa jika memungkinkan, dia akan menjara semua jimat naga langit primordial di kedalaman aulah suci iblis dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Sayangnya, ini adalah Demon Secret Hall, markas besar Demon Clan di kota Hemus. Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat di kota. Terlebih lagi, ada banyak Demon Sage kuat yang menjaganya. Dia tidak bisa bertindak gegabuh. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Dia menekan kegembiraannya untuk saat ini. Saudara Wu, ada apa denganmu? Bradley dan Sage Iblis Abadi lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat ekspresi Siaping. Tidak, aku hanya sedikit bersemangat karena akhirnya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Demon Secret Hall dan menjadi anggota klan iblis. Siaping tersenyum dan menyembunyikan emosinya dengan tenang. Haha, kakak Wu, kamu terlalu sopan. Bergabung dengan aulah suci iblis bukanlah apa-apa. Dengan kekuatan dan potensimu, wajar saja jika kamu bergabung dengan aulah suci iblis. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi tokoh besar di aulah iblis. Aulah suci, pada saat itu, kamu mungkin memerlukan bantuan saudara Wu. Bradley dan Sage Iblis Abadi lainnya tertawa dan merasa bahwa Wu sangat menarik. Sebelum Siaping bisa menjawab, seseorang tiba-tiba menyela, sebuah pukulan besar di Demon Secret Hall. Anda pasti sedang bermimpi, apa menurutmu ada sampah yang bisa bergabung dengan Demon Secret Hall? Bahkan jika mereka benar-benar bergabung, mereka hanya akan menjadi tokoh kecil di bawah selama sisa hidup mereka, sama seperti kalian bertiga yang kalah. Hah. Siaping menyipitkan mata dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang pria muda dengan pakaian berwarna-warni di pintu masuk Demon Secret Hall. Dia sangat tinggi, dengan tubuh manusia dan kepala ular. Dia memiliki ekor ular yang panjang dan sepasang tanduk ungu di kepalanya. Dia memiliki sepasang pupil vertikal berwarna ungu yang memancarkan cahaya iblis yang sepertinya mengandung kekuatan yang dapat merenggut jiwa seseorang. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan bintik-bintik cahaya bintang, seolah ribuan bintang mengorbit di sekitar tubuhnya. Garis-garis padat hukum bintang muncul di ekor ular, dipenuhi kekuatan bintang yang kuat. Namun, kekuatan bintang tidaklah tenang dan damai. Sebaliknya, ia penuh kekerasan, seolah mampu melahap dan membunuh segalanya. Pemuda ini adalah seorang Demon Saint. Dia adalah orang suci iblis abadi yang telah memahami hukum luar angkasa. Dia setidaknya telah mencapai tahap tengah dari alam kuno abadi. Di belakang pemuda ini berdiri belasan pengikut. Mereka sepertinya adalah anggota klan ular. Mereka akan memuntahkan lidah merah mereka dari waktu ke waktu, yang membuat orang menggigil. Sepertinya mereka akan menyerang kapan saja. Kekuatan mereka juga telah mencapai puncak alam abadi. Mereka tidak lebih lemah dari Bradley dan para Immortal Demon Saint lainnya. Mereka bahkan lebih kuat dari Bradley sampai batas tertentu. Tampaknya garis keturunan mereka memiliki tingkat yang lebih tinggi. Saudara Wu, berhati-hatilah. Orang ini berasal dari klan Piton Cahaya Bintang, klan kerajaan dari ras iblis kita. Dia dilahirkan dengan kekuatan bintang dan garis keturunannya sangat kaya. Nama orang ini adalah Leopold. Dia adalah seorang yang terkenal jenius di klan Starlight Piton. Pada saat ini, orang suci iblis abadi dari klan Hiu Air, Heller, mengirimkan transmisi suara secara diam-diam. Kami dulu sangat akrab satu sama lain. Kami bahkan berada di organisasi yang sama. Karena beberapa hal, kami mengalami konflik dengan orang ini. Akibatnya, dia menaruh dendam terhadap kita. Jadi, orang ini suka membuat masalah bagi kita dari waktu ke waktu dan mengejek kita. Jadi, jangan terlalu memperhatikan orang ini. Dia mengatakan bahwa Starlight Piton Leopold ini berpikiran sempit. Dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Bahkan jika dia memelototinya atau menginjak kakinya, dia akan membalas dendam. Dia adalah pria yang menjijikkan di kota Heims. Sayangnya, dia adalah anggota klan Starlight Piton. Tidak ada Dimensein yang berani menyakitinya. 2369 Leopold, apa hubungannya percakapan kita denganmu? Apakah menyombongkan diri melanggar hukum di kota Hemus? Tuan Abadi Suku Harimau Guntur Bradley menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja tidak, tapi jangan menyombongkan diri di hadapanku. Kalau tidak, suasana hatiku akan sangat buruk hari ini. Jika suasana hatiku sedang buruk, kamu akan mendapat masalah besar. Leopold berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung dan berkata dengan arogan. Anda. Bradley mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa Leopold sangat arogan dan suka menimbulkan masalah, tetapi dia tidak menyangka Leopold akan begitu mendominasi. Dia terlalu sombong. Namun, mereka jauh lebih rendah darinya dalam hal status dan kekuatan, sehingga mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Maaf, Lord Leopold. Memang salah kami jika membuat suasana hati Anda buruk. Kami bersedia meminta maaf. Jika tidak ada yang lain, kami akan memasuki kuil iblis ilahi sekarang. Tuan Abadi Suku Serigala Darah Jonas melangkah maju. Dia ingin membawa siaping dan yang lainnya pergi dari tempat ini. Dia tidak ingin ada konflik dengan Leopold Hedonis terkenal di sini. Jika memang ada konflik, merekalah yang tidak beruntung. Mereka tidak akan mendapat manfaat apapun. Tunggu, apa aku bilang kamu boleh pergi? Anda ingin pergi begitu saja? Menurutmu aku ini siapa? Anda tidak memberi saya wajah apapun. Apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Leopold mendengus dan menatap siaping dan yang lainnya. Lebih dari selusin bawahannya berdiri dan memblokir siaping dan yang lainnya. Tuan Leopold, apa yang kamu coba lakukan? Di kota Hemus, tidak ada raja iblis yang diizinkan bertarung tanpa alasan. Jika tidak, mereka akan dipenjara atau bahkan langsung dieksekusi. Anda tidak melupakan aturan ini, bukan? Melihat tindakan pihak lain, jantung beradiri berdebar kencang. Dia segera mengemukakan peraturan kota Hemus untuk menghentikan pihak lain. Tentu saja saya tidak melupakan peraturan ini. Ekspresi Leopold berubah serius. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga kerajaan, bahkan jika dia adalah raja iblis kuno, dia akan tetap dieksekusi jika dia melanggar aturan. Namun, aku tidak bermaksud untuk bertarung. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Aku ingat kamu mengirimkan sinyal bahaya, mengatakan bahwa kamu disergap oleh sage yang hampir kuno dari ras elemental. Kupikir kamu sudah mati untuk sementara waktu. Tentu saja, saya tidak menyangka Anda akan kembali hidup-hidup. Apa sebenarnya yang terjadi dalam proses tersebut? Bagaimana kamu bisa kembali hidup? Leopold bertanya dengan santai. Setelah mendengar itu, ekspresi Bradley dan sage iblis abadi lainnya berubah menjadi jelek. Menurut maksud orang ini, dia jelas yakin bahwa mereka bertiga akan hancur dan tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Mereka tidak terkejut bahwa Leopold mengetahui hal ini, karena sinyal bahaya seperti itu akan dikirim ke wilayah yang luas, dan semua orang suci iblis di dekatnya akan menerima sinyal seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin Leopold menerima sinyal mara bahaya mereka. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Cara kami bertahan hidup adalah urusan kami sendiri. Bradbury sangat keras kepala dan tidak mau menjawab pertanyaan itu. Bodoh, apa menurutmu kamu bisa menyembunyikan sesuatu? Itu sebabnya kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangan para suci kuno ras elemental. Katakan padaku, apakah informasiku benar atau tidak? Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih bertanya. Hati Bradley dan para dimensein lainnya tenggelam. Samar-samar mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hei hei, aku hanya bertanya karena aku ingin melihat apakah kalian semua jujur. Aku tidak menyangka kalian semua mencoba berpura-pura bodoh. Namun, sampah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke mataku. Leopold menatap Siaping dan berkata, Kamu adalah Wu, orang yang menyelamatkan tiga orang tak berguna di Bradbury, bukan? Menilai dari cara kamu memasuki kuil iblis untuk pertama kalinya, kamu seharusnya penduduk asli klan iblis. Kamu belum pernah berhubungan dengan kuil iblis sebelumnya, kan? Ia bertanya, tetapi sepertinya Siaping tidak ingin menjawab. Iblis asli tanpa sumber daya dari kuil iblis mampu menjadi raja iblis abadi sendirian. Itu cukup mengesankan. Namun, hal yang paling mengesankan adalah bahwa Anda hanyalah seorang raja iblis abadi, tetapi Anda telah menguasai semacam kekuatan yang bahkan para orang suci kuno tidak dapat berbuat apa-apa. Melihat seluruh klan iblis, tidak banyak raja iblis sepertimu yang bisa bertarung melawan orang-orang suci kuno sebagai raja iblis abadi. Kau menyanjungku. Itu hanya kebetulan. Siaping berkata dengan rendah hati. Saya tidak peduli apakah itu kebetulan atau Anda memiliki motif tersembunyi. Ceritakan rahasia Anda, metode apa yang Anda gunakan untuk melawan orang suci yang hampir kuno. Apakah Anda mendapatkan harta karun rahasia universal yang memberi Anda kemampuan seperti itu? Leopold menatap Siaping dengan mata ungunya, yang sepertinya memancarkan tatapan aneh. Sepertinya dia ingin melihat ke dalam tubuh Siaping dan mencari tahu rahasia di dalamnya. Dia curigawu mungkin mendapatkan harta karun rahasia universal yang kuat dan misterius. Itulah mengapa dia bisa bangkit dari iblis asli ke level raja iblis abadi. Jika dia bisa mendapatkan harta karun rahasia seperti itu, bukankah dia akan bisa naik ke surga? Kamu terlalu khawatir. Alasan kenapa aku bisa mengobrak abrik domain luar angkasa milik orang suci yang hampir kuno adalah murni karena aku secara tidak sengaja menelan dan memurnikan sejenis api surgawi. Aku menggabungkannya ke dalam tubuhku dan mengubah serta memurnikan garis keturunanku ini adalah kekuatan kemampuan garis keturunanku. Tidak ada harta karun rahasia. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong, kamu masih berani berbohong. Leopold berteriak dengan marah dan menatap Siaping. Jika kamu punya nyali, apakah kamu berani membiarkan aku menggeledah tubuhmu? Aku akan memeriksa dengan cermat harta karun ajaib apa yang kamu miliki. Jika tidak, maka aku akan mempercayaimu. Leopold, apa maksudnya ini? Apakah Anda memperlakukan saudarahu sebagai musuh klan iblis dan mencoba memeras pengakuan? Shane Bradley dari Ras Harimau Guntur berteriak dengan marah. Bagaimana Leopold ini berpikir untuk menggeledah tubuh saudarahu? Dia memperlakukan saudarahu seperti penjahat. Semua Demon Overlord sama. Kamu seorang bangsawan, tapi kamu tidak punya hak untuk menggeledah tubuh Immortal Demon Overlord. Kamu pikir kamu ini siapa? Raja dari Kuil Demon Shane. Apakah kamu perlu percaya padaku? Jadi bagaimana jika kamu tidak percaya padaku? Immortal Demon Overlord Heller dari Ras Hiu Air juga sangat marah. Ini adalah perilaku yang sangat tidak masuk akal. Itu benar. Jadi bagaimana jika saudarahu memiliki harta karun rahasia? Itu bukan urusanmu. Mengapa dia perlu digeledah olehmu? Kamu juga mendapatkan sebuah pertemuan yang tidak disengaja. Jadi bukankah sebaiknya kamu juga menyerahkan rahasiamu sendiri? Harta karun. Ini sungguh tidak masuk akal. Leopold, jangan terlalu sombong. Kota Hames bukanlah tempat di mana Anda bisa mengambil keputusan. Jonas, Raja Iblis Abadi dari Ras Serigala Darah, mencibir. 2.370 Menarik, kalian hanya bertiga yang tidak berguna. Beraninya kalian berbicara seperti ini padaku. Tampaknya jika saya tidak menunjukkan kekuatan saya, Anda akan benar-benar berpikir bahwa saya lemah dan mudah ditindas. Mendengar ini, mata Leopold bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Anda. Bradley dan para Immortal Dimensain lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat ini, mereka akhirnya tenang. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Leopold adalah Starlight Python, anggota keluarga kerajaan, dan Dimensain dari era kuno dekat. Meskipun ia tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka di kota Hames, ia memiliki banyak peluang untuk melakukan sesuatu terhadap mereka di alam liar dan membunuh mereka semua. Sebenarnya hal ini pernah terjadi sebelumnya. Ras Iblis bisa dikatakan sebagai ras yang paling terpecah belah. Lebih sering daripada tidak, beberapa Dimensain akan mati di antara bangsanya sendiri. Woo! Leopold mengabaikan Bradley dan menatap siaping. Saya menyarankan Anda untuk mengetahui apa itu kesopanan. Harta tidak bersalah, tetapi harta adalah sumber masalah. Harta karun semesta sejati bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang suci iblis abadi seperti Anda, yang tidak memiliki latar belakang. Jika Anda menyerahkan harta Anda kepada saya, saya jamin dengan reputasi ras Starlight Python bahwa Anda tidak akan pernah bisa menikmati kekayaan selama sisa hidup Anda. Aku bahkan bisa membiarkanmu menjadi pelayan ras Starlight Python. Ini adalah suatu kehormatan yang didambakan oleh banyak ras tetapi tidak dapat diperoleh. Saya harap Anda bisa menghargainya. Enyahlah. Siaping memandang Leopold dan mencibir. Omong kosong apa ras Starlight Python. Apakah kamu pikir kamu bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata? Kamu sedang bermimpi. Apalagi fakta bahwa saya tidak memiliki apa yang disebut harta karun semesta, lalu bagaimana jika saya memilikinya? Apakah menurut Anda saya akan menyerahkannya hanya dengan beberapa kata? Kamu pikir kamu siapa? Bukannya aku belum pernah melihat orang suci iblis era kuno dekat sepertimu. Bukannya aku belum pernah bertengkar denganmu. Saya bahkan secara pribadi telah membunuh beberapa dari mereka. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bersikap kurang ajar di depanku. Apa? Murid Leopold dan para Dimensein lainnya berkontraksi. Mereka tidak pernah mengirau akan begitu sombong dan membantah mereka. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Tidak? Bukan saja dia tidak menganggapnya serius, tapi dia juga menamparkan wajah mereka di depan umum. Ini. Jantung braderi berdetak kencang. Mengucapkan kata-kata ini pada dasarnya menyinggung Leopold dan Starlight Python lainnya. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi sama sekali. Apa yang salah? Anda masih belum yakin? Siaping menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Jadi bagaimana jika Anda berasal dari klan Starlight Python kerajaan dari ras iblis? Bahkan jika Anda berasal dari klan Starlight Python kerajaan, bukan berarti tidak ada siapapun yang telah jatuh. Jangan mengira klan Starlight Python Anda dapat mempertahankan posisi stabil sebagai klan kerajaan. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana kamu akan ditolak dan ditarik turun dari altar oleh klan lain. Anda akan mati secara tragis. Bajingan, beraninya kamu mempermalukan klan Starlight Python ku. Kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Kamu ingin Starlight Python race kita mengalami kemunduran. Kamu benar-benar tercelah. Berani-beraninya kamu mengutuk klan Starlight Python ku. Tahukah kamu betapa seriusnya kejahatan itu? Berlututlah dan segera minta maaf. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu dan semua monster asli di sekitarmu. Aku akan membunuh ayam itu untuk menakut-nakuti monyet. Sebelum Leopold dapat berbicara, selusin sage iblis abadi di belakangnya tidak tahan lagi. Wajah mereka memerah dan mereka ingin segera menyerang dan menghajar siaping setengah mati. Basmi sembilan generasi ku. Kalau kamu punya nyali, ayo bertanding sekarang juga. Berhentilah membuang-buang waktu. Siaping meliriknya, tidak tergerak. Anda. Starlight Python sangat marah sehingga mereka hampir tidak bisa mengendalikan emosi. Dan ingin bergegas maju. Boom gelombang-gelombang. Namun, saat ini, aura menakutkan datang dari jauh. Rupanya, dimensage abad pertengahan telah kembali ke kota Hemus dan tiba di istana dimensain. Alam ruang waktu yang tak kasat mata menyelimuti area ini. Semua Starlight Python, termasuk Leopold, segera menjadi tenang. Meskipun aura ini tidak ditujukan pada mereka, alam ruang waktu yang tak terlihat masih bisa dengan mudah menekan semua dimensage. Apa yang salah? Mengapa kamu begitu tegang di Demon Sein Palace? Apakah Anda ingin berduel di kota Hemus dan melanggar peraturan kota Hemus? Dengan desir, dimensage abad pertengahan turun ke udara dan tampak bermartabat. Penatua Zerom Melihat kedatangan dimensage abad pertengahan, semua Starlight Python, Bradley, dan immortal dimensage lainnya terkejut. Mereka langsung menyambutnya dengan hormat. Jelas sekali, dimensage abad pertengahan ini sangat dihormati dan sangat terkenal di kota Hemus. Siapa ini? Siaping memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Bradley menggunakan akal rohaninya. Gagak, kamu harus menghormati dia. Dia adalah tetua kuil suci iblis kami dan juga salah satu dari sepuluh orang suci iblis abad pertengahan yang kuat di kota Hemus. Dia telah memahami hukum waktu dan memiliki status yang tinggi. Dia biasanya yang paling tidak memihak dan tegas dan sangat dipercaya oleh banyak dimensain. Selama dia memberi perintah, meskipun Anda berasal dari keluarga kerajaan, Anda tidak akan bisa tinggal di kota Hemus lagi. Braderi takut Siaping akan mengabaikan penatua kuil iblis ini, jadi dia buru-buru memberitahu Siaping tentang dia, mengatakan bahwa dia adalah orang penting di kota Hemus. Jadi begitu, Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa Kidemen sage abad pertengahan ini sangat kuat. Tampaknya itu bahkan lebih kuat daripada Elderways, iblis abad pertengahan yang dia temui sebelumnya. Tentu saja, kekuatannya tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa menolaknya. Itu hanya sedikit lebih kuat. Oh, ini kesempatan bagus. Pada saat ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Jika Dimensage abad pertengahan ini adalah tokoh besar di kota Hemus, dia harus memiliki akses ke rahasia utama kota Hemus. Dia mungkin tahu alasan sebenarnya dari perubahan terbaru di suku iblis surgawi. Saya harus memantau serum ini. Zhang Tai mengambil keputusan. Jika Bradley dan sage iblis abadi lainnya mengetahui pikiran Xiaoping, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin sage iblis abadi ingin memantau Dimensage abad pertengahan? Bukankah itu seperti seekor semut yang menantang naga dewa? Itu benar-benar berani dan gegabuh. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan melakukannya dengan cara ini. Namun, Xiaoping yakin. Meskipun dia tidak memiliki peralatan sihir apapun, dia dapat memobilisasi kekuatan kitab karma dari neraka berdasarkan kekuatan karma dari kitab karma. Setelah itu, dia menempelkan seutas kekuatan karma ke Dimensage abad pertengahan dengan kekuatan kitab karma. Dengan cara ini, setiap gerakannya akan berada di bawah kendalinya. Menghadapi kekuatan misterius karma, bahkan Dimensage abad pertengahan tidak dapat merasakannya. Inilah perbedaan sifat kekuatannya. Penatua Zerom, Anda salah paham. Pada saat ini, Leopold Skin buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Faktanya, kami sangat ramah dan antusias terhadap Sage Iblis Abadi yang baru ini. Kami hanya ingin melakukan perdebatan pribadi dengannya untuk memverifikasi pemahaman kami tentang hukum. Terlebih lagi, ini akan sangat bermanfaat bagi saudara ini. Dia mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami hukum ruang angkasa dan melangkah ke alam Dimensage yang hampir kuno. Dia mengindikasikan bahwa dia tidak ingin memiliki konflik dengan Xia Ping, tetapi hanya ingin melakukan pertarungan persahabatan. Ini karena dia tidak ingin menimbulkan masalah apapun di depan Dimensage abad pertengahan yang terkenal di kota Hemus.